Meski belum bermain, pemberitaan soal Lissandro Martinez sudah digoreng oleh beberapa media Inggris. Mereka mempermasalahkan tinggi badan Martinez yang tak lebih dari 175 cm, di mana itu jauh di bawah rata-rata tinggi back tengah Liga Inggris, yang biasanya memiliki tinggi badan sekitar 183 cm hingga 195 cm. Menariknya lagi, pemain 24 tahun itu menjadi pemain kedelapan asal Argentina yang pernah membela setan merah. Jika Martinez diremehkan karena tinggi badannya, tujuh pemain asal negeri Tenggo sebelumnya juga punya ceritanya masing-masing selama bermain di Old Trafford. Siapa saja mereka dan bagaimana kisahnya? Sergio Romero didatangkan Luis Van Gaal dengan status bebas transfer dari Sampdoria untuk menjadi pelapis bagi David De Gea di bawah mistar gawang Manchester United. Kedatangannya juga untuk mengantisipasi kepergian De Gea ke Real Madrid yang tinggal menghitung jam. Meski akhirnya transfer itu gagal dan De Gea tetap bertahan di MU hingga sekarang. Romero dipandang sebagai kiper cadangan terbaik di Liga Inggris. Meski hanya mengantongi tujuh caps di Liga, penjaga gawang asal Argentina itu diandalkan di kompetisi lain seperti Piala Domestik dan Europa League. Sergio Romero berperan penting menjadi palang pintu terakhir bagi pertahanan United di kompetisi Eropa. Ia bahkan membawa United era Jose Mourinho juara Europa League musim 2016-2017. Sayang, pergantian kursi kepelatihan ke Ole Gunnar Sogja membuat Romero terpinggirkan. Ole lebih memprioritaskan De Gea untuk bermain di semua kompetisi. Meski demikian, Sergio Romero berhasil mengemas 39 clean sheet dalam 61 penampilan. Ia juga berhasil menambahkan satu trofi Piala Liga dan FA Cup ke lemari kaca Manchester United. Tahun 2014, ketika klub ingin membangun kembali tim di era pasca Sir Alex Ferguson, United sampai menghabiskan 75 juta euro untuk mengontrak Angel Di Maria. Kesepakatan ini awalnya berjalan normal hingga berbagai permasalahan pun mulai muncul. Pemain asal Argentina itu dianggap gagal. Ia tak mampu menyesuaikan intensitas permainan sepak bola Inggris. Ia hanya mencetak tiga gol sebelum akhirnya menyepakati transfer dengan PSG. Di Maria dianggap sebagai salah satu pembelian gagal Manchester United kala itu. Setelah berpisah dengan United, hubungan Di Maria dan MU tak begitu baik, terutama dengan para fans. Maka dari itu ketika PSG bertandang ke Old Trafford dalam ajang Liga Champions 2018-2019, Di Maria tak disambut baik oleh fans setan merah. Didatangkan bersama Angel Di Maria, Marcos Rojo ditebus United dari Sporting Lisbon dengan harga 20 juta euro. Selama karirnya di Inggris, Rojo bukanlah pemain yang istimewa. Ia pemain yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung inkonsisten. Momen yang bisa diingat dari Rojo adalah ketika ia memakan buah pisang di tengah-tengah pertandingan melawan Rostov pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Hal itu dilakukan untuk menjaga stamina-nya agar mampu bertahan hingga 90 menit. Di samping itu, Rojo memang mempersembahkan masing-masing satu gelar Piala FA, Piala Liga, dan Europa League. Namun di pertandingan final, ia harus absen lantaran cedera. Rentetan cedera pula yang membuat penampilannya tak konsisten, dan akhirnya ia dilego ke Boca Juniors 2021 lalu. Alejandro Garnacho jadi satu-satunya pemain Argentina yang tampil di skuad utama Manchester United musim lalu. Ia mendapat kesempatan debut di level tertinggi sepak bola Inggris, setelah namanya viral karena mencetak gol Soloran yang luar biasa saat mengalahkan Everton 4-1 pada laga FA Youth Cup Februari lalu. Pemain yang berusia 18 tahun ini menjalani musim yang luar biasa bersama tim muda Manchester United. Selain mendapat kesempatan untuk tampil di skuad utama, Garnacho menjadi bintang utama ketika Manchester United U18 menjadi juara FA Youth Cup. Garnacho mencetak 14 gol sepanjang turnamen, termasuk 2 gol pada laga final melawan Nottingham Forest. Tak hanya itu, bakatnya yang menjanjikan mengantarkan Garnacho menembus skuad Argentina asuhan Lionel Scaloni dalam agenda internasional beberapa bulan lalu. Betapa beruntungnya Garnacho bermain untuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di waktu yang bersamaan. Di usianya yang masih sangat muda, ia dipercaya akan memiliki masa depan yang cerah bersama Manchester United. Jauh sebelum nama-nama tadi, pada tahun 2001, Juan Sebastian Veron lebih dulu datang ke Manchester United dengan status sebagai pemain termahal dalam sejarah Liga Inggris dengan bandrol 42 juta euro dari klub Italia Lazio. Veron luar biasa di Serie A, namun ia kesulitan ketika bermain di Inggris. Veron tak mampu menanggung ekspektasi besar selama di Old Trafford. Ia gagal bersaing dengan Roy Keane dan Paul Scholes di lini tengah. Veron total hanya bertahan 2 musim dengan sumbangan 11 gol. Meski begitu, nasibnya tak separah di Maria. Veron masih menikmati kejayaan Manchester United dengan mengantongi satu gelar Liga Inggris musim 2002-2003. Datang dari PSG pada 2004, Gabriel Hines langsung menjadi pujaan para fans setan merah. Hines dianggap sebagai back serba bisa di jamannya. Kemampuannya itu membuat ia piawai memainkan peran sebagai back kiri maupun back tengah. Selain menjadi andalan Sir Alex Ferguson untuk mengawal pertahanan Manchester United, Hines langsung memenangkan Player of the Year di musim pertamanya di Manchester. Sayang, cedera lutut serius yang ia alami pada September 2005 membuatnya absen di sepanjang musim 2005-2006. Serangkaian cedera dan masa penyembuhan yang tak sebentar menghambat karir Hines di United. Ia tak mampu kembali ke performa terbaiknya dan akhirnya pemain Argentina itu benar-benar kehilangan tempatnya ketika Manchester United mendatangkan Patrice Evra pada Januari 2006. Kepahlawanan Carlos Tevez dalam menyelamatkan West Ham dari jurang degradasi pada musim 2005-2006 membuat Sir Alex Ferguson kepincut untuk menambahkan pemain yang tak kenal lelah itu ke skuad Manchester Merah. Musim pertamanya bersama Setan Merah, Tevez langsung membentuk koneksi yang solid bersama Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Trio ini memiliki peran besar saat Manchester United berhasil mengawinkan gelar Liga Inggris dengan Liga Champions pada musim 2007-2008. Tevez jadi pemain Argentina yang sukses di Manchester United. Total ia telah mengantongi lima trofi bergensi termasuk dua trofi Liga Inggris dan satu piala dunia antar klub. Selama berserekam MU, ia juga menyumbang 34 gol dari 99 pertandingan. Namun setelah rangkaian kesuksesan tersebut, Tevez justru berhianat. Ia memilih pindah ke rival sekota Manchester City dan merusak reputasi apik yang telah ia bangun selama di Manchester Merah. Ia jadi salah satu mantan yang paling dibenci oleh fans United. Terima kasih telah menonton!